Bukankah sering kita dengar ulama cerita, Israq Mi'rad yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Israq Mi'rad. Dan itu hadiah buat kita. Sehingga seorang Muslim sehari tidak kurang ber-Israq Mi'rad lima kali, yaitu dengan sholat. Bahasa begini kan bahasa memahamkan Israq Mi'rad seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan, Bu Yahya Israq Mi'rad lima kali sehari. Misalnya. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina, Fakir, Wadham, dan sebagainya. Kita membela kebenaran. Sekarang lagi rame orang-orang itu memperbincangkan tentang Fakih Muqoddam yang katanya bisa Mi'rad 70 kali dalam sehari. Hal itu tentu saja memicu kontroversi. Dan tentu saja umat Muslim tidak akan percaya tentang hal seperti itu. Dan sekarang kita lihat bagaimana sih reaksinya para habaib. Dan bagaimana pula reaksinya para mukibul. Bagaimana reaksinya para ustadz atau para kiyayi yang selama ini melindungi dan membela klan Ba'alwi. Salah satunya adalah Bu Yahya. Dan di sebuah forum, Bu Yahya ini mendapat pertanyaan dari jamaahnya tentang hal tersebut. Kita simak dulu pertanyaannya. Fakih Muqoddam Yang dikatakan mampu mengalami Mi'raj selama 70 kali dalam sehari. Bagaimana pandangan Bu Yahya terkait hal ini? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Muslim menyimpapi kisah-kisah ini? Terima kasih Bu Yahya atas jawabannya. Wassalamualaikum. Pertanyaannya sangat simpel. Bagaimana tanggapan Bu Yahya terkait tentang adanya berita atau cerita Bahwa Fakih Muqoddam bisa Mi'raj 70 kali dalam sehari. Melebihi apa yang dilakukan oleh Kancing Nabi. Ini jawaban dari Bu Yahya. 70 kali esrok Mi'raj dinisbatkan oleh Syaitif Fakih Muqoddam. Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kejulis saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Syaitif Fakih Muqoddam. Wah ini dusta dan sebagainya. Kita tanya dulu siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana. Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Israq Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Israq Mi'raj. Dan itu hadiah buat kita. Sehingga seorang Muslim sehari tidak kurang ber-Israq Mi'raj lima kali yaitu dengan sholat. Bahasa begini kan bahasa memahamkan Israq Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya. Ini dibatang dulu ya. Jadi pemahaman tentang Israq Mi'raj ternyata Buya Yahya belum begitu mendalam ya. Karena yang namanya Israq Mi'raj itu kan sebuah peristiwa langka. Peristiwa yang menggembarkan dunia. Bahkan peristiwa yang janggal. Dan ketika Kanjeng Nabi melakukan peristiwa Israq Mi'raj tak sedikit orang Muslim yang tiba-tiba berbalik arah dan menjadi orang yang tidak beragama Muslim. Karena tidak percaya terhadap apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Artinya itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Bukan peristiwa sembarangan. Namun di sini Buya Yahya menganggap bahwa Israq Mi'raj adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan sebagaimana kita menjalankan sholat. Ini kan berbeda jauh. Tapi kita lanjut dulu. Jawabannya bagaimana. Bukankah mengatakan Buya Yahya Israq Mi'raj lima kali sehari? Misalnya Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakir Mokotem dan sebagainya. Kita membela kebenaran. Kalau Anda tidak percaya. Kalau itu, kalau Sayyidina Fakir Mokotem ngomong apa kira-kira? Bukunya dimanapun. Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berdua berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disemakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakir Mokotem. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para alim Tassouf. Alangkah banyaknya Al-Majbu, seorang imam rusak gara-gara adba pengikut. Berlebihan. Ayo. Banyak kisah di Nisbat Kemudian Imam Haddad, Dustah. Kalau kita ingin tahu Imam Haddad dari mana, saya tahu Imam Haddad. Saya tidak usah bingung-bingung. Saya baca bukunya. Selesai. Risa Tum'ana. Naswa'idinia. Semuanya. Coba. Indah. Mana ada keanehan-keanehan seperti yang diceritakan Bendongeng-Bendongeng. Loh, kita kan punya standar. Alhamdulillah bukunya Imam Haddad kita punya semuanya. Dari sisi mana ada kesesatannya? Dari bukunya. Oh, cerita-cerita. Orang cerita bisa tambah-tambah. Ada tambahannya dan sebagainya. Makanya banyak rusaknya matbu gara-gara adba. Imam besar. Sabdul Qadir Jani. Banyak dalam kitab-kitab cerita tentang keramat-keramat Sabdul Qadir Jani. Yang buang. Muali Songo banyak keramat-keramat palsu. Sampai ada satu catatan, langsung kami dustakan. Ada satu sunan di Jawa menikah dengan Yuror Kitul. Tidak percaya bohong itu. Kok sunan wali menikah dengan Yuror Kitul? Ini kayak begitu. Katanya keramat. Loh keramat kok begitu. Tidak ada. Ayo, misalnya. Kita kan punya standar ilmiah. Oh, itu betul ada di buku ini. Siapa yang menukil buku itu? Kemudian setelah itu apa? Anda tidak percaya tidak ada masalah. Selesai. Itu ya penjelasan dari Bu Yaya Yahya. Yang kelihatan ingin membela atau melindungi fakih muqoddam. Dan tentang Mi'rod ini harus dikarisbawahi. Jadi namanya Mi'rod itu kan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang langka. Dan Israq Mi'rod yang dialami oleh kancing nabi itu adalah mu'jizat. Dan yang namanya mu'jizat itu yang bisa mendapatkannya hanya para nabi dan rasul. Sementara kalau umat muslim di bawahnya kancing nabi itu tidak ada mu'jizat. Adanya harumah. Kemudian kalau misalnya seperti yang dibelakan oleh Bu Yaya Yahya tadi. Fakih muqoddam misalnya itu tadi Mi'rod 70 kali. Nah ini kan sebuah cerita yang menyaingi mu'jizat. Padahal disini katanya karumah. Jadi pakai logika saja masa karumah bisa seimbang dengan mu'jizat. Jadi sudah tidak masuk akal penjelasannya. Kemudian tadi terkait tentang adanya cerita wali Songo yang menikah dengan Ratu Kitil. Cerita-cerita kayak gini itu kan berdasar kultur budaya atau cerita masyarakat. Dan ini memang mungkin sebuah cerita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun cerita-cerita tadi adalah beredar, berkembang di masyarakat. Entah tujuannya apa, entah arahnya apa, kita belum tahu. Namun intinya garis besarnya itu tidak menyangkut yang hakiki. Sebagaimana tentang peristiwa Israq Mi'rod. Kalau namanya Israq Mi'rod itu adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Yang hanya dialami oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Kemudian jika ada orang menceritakan bahwa fakih Mokodam bisa mikrot 70 kali dalam sehari. Ini kan sama saja menyaingi kanjeng Nabi. Menandingi kanjeng Nabi. Dan bahkan malah seolah-olah lebih tinggi daripada kanjeng Nabi. Ini kan sebuah cerita yang konyol. Jadi di sini yang dipersoalkan bukanlah siapa yang bercerita, bukanlah benar tidak cerita itu berasal dari fakih Mokodam. Atau apakah fakih Mokodam pernah menceritakan hal itu? Bukan masalah itu. Namun dengan adanya cerita tersebut itu sudah menjadi tanda atau menjadi garis besar bahwa cerita-cerita tersebut terbangun atau terbentuk oleh entah siapa yang arahnya ingin menandingi kanjeng Nabi. Dan ini sangat berbahaya. Karena siapapun yang ada di dunia ini yang beragama muslim dalam segala hal tidak mungkin bisa menyamai kanjeng Nabi. Apalagi kok sampai menandingi.